Pemirsa kualitas udara akibat kabut asap yang menyelimuti kota Palembang, Sumatera Selatan sudah mencapai level berbahaya. Kondisi itu bukan hanya terjadi pada malam hari, tapi juga pada siang hari hingga banyak dikeluhkan warga. Buruknya kualitas udara di kota Palembang bukan hanya terjadi pada siang hari, tapi juga malam hari. Kualitas udara itu terpantau dari Papan Digital Indeks Standar Pencemaran Udara atau SIPU yang ada di Jalan Radial Palembang, Sumatera Selatan pada Rabu Malam. Data ISPU menunjukkan angka 391 yang berarti berbahaya. Itu semakin parah dengan masih banyaknya titik api yang terpantau di Sumatera Selatan. Data BP BD Sumsel mencatat ada total 172 titik panas dengan lokasi terbanyak ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebanyak 97 titik panas. Ketua DPRD Sumsel R.A. Anita Nuringhati menegaskan Pemprov Sumsel untuk menggelontorkan anggaran pemadaman dan penyiapan rumah oksigen bagi warga Palembang. Sementara itu, Dinas Kesehatan Setempat meminta warga untuk selalu menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Tadi saya mendengarkan keluhan dari Bapak Kapolda, Bapak Danlanut, Danlanal maupun Panggam bahwa anggaran untuk karhutlah yang mereka miliki sudah habis. Sehingga ini memang harus ada langkah cepat dari pemerintah provinsi untuk mendukung proses atau apa namanya tentang karhutlah ini. Sehingga polisi, TNI maupun berbagai potensi yang ada di dalam menanggulangi karhutlah ini bisa terlaksana sampai betul-betul tidak ada asap. Ini dampaknya apa perlu berumah singgah atau polkas-polkas sendiri? Yang pasti dampaknya kita sudah meminta dari awal adalah ada rumah oksigen. Rumah oksigen artinya mereka harus di tempat-tempat yang membutuhkan oksigen karena apa? Saya sendiri tadi mungkin dirasakan ada kayak ada menyekat di...